CS Peduli Sahabat Bias, Bantuan Biaya Kesehatan untuk Keluarga Bapak Jolimar Irianto CS Peduli Sahabat Bias adalah program cinta sedekah yang terrealisasi berkat kerjasama dengan bimbingan Islam untuk membantu member bias yang mengalami kesulitan biaya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Alhamdulillah, atas taufik dari Allah SWT, pada tanggal 21 Robiul Awal 1440 Hijriah atau bertepatan dengan 29 November 2018, Yayasan Cinta Sedekah memberikan bantuan kepada keluarga Bapak Jolimar Irianto. Masalah yang beliau hadapi, ibu mertua beliau dirawat di rumah sakit karena DBD atau sepsis, yaitu infeksi organ dalam. Beliau dan keluarga mengalami kesulitan untuk membayar tagihan rumah sakit yang cukup besar. Biaya rawat inap dalam sehari mencapai 5.200.000 rupiah, sedangkan ibu mertua beliau sudah 3 hari masuk rumah sakit. Upaya yang dilakukan, BPJS ayah mertua beliau sedang diurus dan baru bisa digunakan 2 pekan kemudian. Tagihan rumah sakit yang cukup besar membuat ibu mertua beliau dibawa pulang ke rumah dengan disunti obat dopamin agar tensinya stabil. Apabila keadaan ibu mertua beliau kembali drop, insya Allah akan memilih dibawa ke RSUD yang biaya lebih murah. Melalui program CS Peduli Sahabat Bias, Yayasan Cinta Sedekah memberi bantuan sebesar 5.200.000 rupiah kepada keluarga Bapak Jolimar Irianto. Semoga bantuan ini dapat meringankan kesulitan beliau dan keluarga. Beliau dan keluarga mengucapkan Jazakumullahu Khairan kepada seluruh pengurus Cinta Sedekah dan Bimbingan Islam atas bantuan kesehatan kepada keluarga beliau. Semoga dengan bantuan ini bisa beliau gunakan untuk pengobatan selanjutnya. Beliau juga merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar Bimbingan Islam walaupun belum dapat berbuat banyak bagi Bimbingan Islam apalagi Cinta Sedekah. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga niat kita dan membantu dakwah yang lurus ini. Ayo, dukung program CS Peduli Sahabat Bias. Salurkan donasi terbaik Anda melalui selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.